Halo sahabat geblekers, kalian pasti sudah tidak asing dengan bangsa satu ini kan yaitu Israel. Sifat angkuh Israel dan kesombongan pemimpinnya bukan lagi rahsia, karena mereka selama ini menganggap diri mereka kebal dan tidak bisa dikalahkan. Namun, serangan kali ini yang dinamakan sebagai operasi banjir Al-Aqsa dilihat sebagai satu tamparan hebat bagi Israel yang selama ini terus-menerus meremehkan perjuangan Palestina, menurut analis politik. Veteran Israel melaporkan bahwa Israel sedang mengalami situasi yang belum pernah mereka gambarkan sebelumnya, dan ia menyebut bahwa pelayanan intelijen Israel sendiri berada dalam keadaan terkejut, dan kepercayaan Israel terhadap tentara telah hilang selama bertahun-tahun. Israel membangun rangkaian infrastruktur pengawasan yang canggih dan mahal di dalam dan sekitar genting Gaza yang telah dikepung sejak 2007, tetapi kali ini mereka gagal mendeteksi ribuan roket yang diluncurkan oleh pejuang Palestina setelah perang yang terjadi sejak 7 Oktober 2023. Gaza hingga saat ini masih dikepung oleh Israel dengan membatasi pasokan air, listrik, makanan, dan bahan bakar untuk menyeberangi perbatasannya dengan serangan yang terus-menerus ke semenanjung Gaza. 2,3 juta penduduk Palestina terperangkap ketika Israel mengumumkan pembatasan penuh terhadap wilayah tersebut. Buka pintu lintasan rafah, itulah antara slogan yang diserukan oleh ratusan demonstran saat berkumpul di depan kantor persatuan wartawan. Penutupan lintasan rafah yang menjadi satu-satunya pusat distribusi bantuan juga telah dibatasi oleh pihak Israel. Sehingga menyebabkan semua jenis bantuan tidak dapat didistribusikan dengan mudah kepada jutaan rakyat Palestina. Jadi, dalam video ini kita akan melihat mengapa bantuan yang dikirim dari seluruh dunia dibatasi dan tidak dapat didistribusikan kepada rakyat Palestina. Operasi banjir Al-Aqsa yang diluncurkan seperti tamparan hebat bagi Israel ini, karena skala pertempuran terbaru ini belum pernah terlihat di dunia sejak pendudukan Israel di Palestina pada tahun 1948. Selain peluncuran ribuan roket ke wilayah yang diduduki, ratusan pejuang Palestina menyerang wilayah tentara Israel di bagian selatan yang merenggut hampir 300 nyawa. Tujuan Hamas dan operasi banjir Al-Aqsa bukanlah rahasia, yaitu yang pertama adalah untuk membalas dan menghukum Israel karena pendudukan, penindasan, dan penempatan haram serta pencemaran masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Kedua, operasi banjir Al-Aqsa adalah tanda protes Hamas terhadap normalisasi negara Arab dengan rezim Zionis. Dan akhirnya, perang terbaru ini sebagai langkah untuk mendapatkan pertukaran tahanan serta tahanan politik lainnya dari penjara Israel. Sebelum ini, pemimpin Hamas di Genting Gaza, yaitu Yahya Al-Sinwa, ditahan lebih dari dua dekade di penjara Israel sebelum dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Dipercaya ada juga aspek menghukum dan balas dendam dalam perang kali ini, karena ketua tentara Hamas, Muhammad Daib, kehilangan orang tersayang akibat keganasan Israel yang menyaksikan bayi laki-laki, anak perempuan berusia 3 tahun, dan istrinya meninggal dalam serangan udara Israel pada tahun 2014. Penutupan Lintasan Rafah Lintasan Rafah adalah pintu masuk dan pintu keluar utama ke semenanjung Gaza dari Mesir. Ia dikendalikan oleh Mesir dan telah menjadi fokus utama upaya untuk menyampaikan bantuan kepada rakyat Palestina sejak Israel memberlakukan pembatasan menyeluruh atas wilayah itu sejak peluncuran operasi banjir Al-Qsar pada 7 Oktober lalu. Namun demikian, serangan udara Israel dan tembakan artileri yang telah melanda wilayah sekitar Rafah antara Mesir dan semenanjung Gaza menyebabkan gangguan operasi di satu-satunya pintu keluar di perbatasan selatan wilayah itu. Karena itu, Mesir mendesak Israel untuk membuka koridor kemanusiaan untuk 2,3 juta penduduk di wilayah itu untuk menyelamatkan diri dari situasi saat ini yang dikatakan sebagai yang terburuk dalam 75 tahun sejak awal konflik ini terjadi. Insiden yang terjadi satu hari setelah ledakan di dekat pintu perbatasan di bagian Gaza telah memaksa pihak berwenang Mesir untuk menunda operasi lintasan di Rafah ini. Tiga lintasan lain di sepanjang perbatasan Mesir dengan semenanjung Gaza dan Israel juga ditutup karena alasan keamanan. Pihak berwenang juga meningkatkan patroli di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza dan Israel untuk mencegah penyusupan oleh pejuang Hamas ke Israel. Rafah adalah satu-satunya lintasan ke semenanjung Sinai Mesir untuk penduduk Gaza. Di bagian lain Gaza, dikelilingi oleh laut dan dikepung oleh Israel. Sebelum penutupan dilakukan, sekitar 800 orang meninggalkan Gaza melalui lintasan Rafah dan sekitar 500 orang masuk, meskipun lintasan itu ditutup untuk pergerakan barang. Setelah pembicaraan tentang syarat-syarat pengiriman bantuan yang terhambat di bagian Mesir. Jadi gimana menurut kalian? Jangan lupa diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Adios, sampai jumpa di cerita bersejarah lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!